Sialam saudara selamat pagi kita mulai daily devotion pada pagi hari ini sebelumnya kita satu dulu di dalam doa ya Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami ada pada hari ini ini semua karena kebaikan Tuhan kami ingin merenungkan firman Tuhan biar rendungan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan merema buat hidup kami menjalani hari-hari kami bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin peringkopnya pada pagi hari ini yaitu Yoyakin dikasihani kita ambil dari dua raja-raja 25 ayat 27 sampai 30 ya saudara pasal 25 ini adalah pasal terakhir dari dua raja-raja kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya kerajaan Israel sudah hancur duluan ya saudara dan di pasal ini diceritakan kehancurannya kerajaan Yehuda Yehuda sama Israel ini ya saudara bolak-balik melakukan kesalahan yang sama yaitu kesalahan penyembahan berhala padahal ya saudara jelas-jelas Tuhan tuh benci dan gak suka dengan orang-orang yang mendua hati yang menyembah pada ila-ila lain ini sangat kecil di mata Tuhan mereka diampuni dan besok melakukan kesalahan lagi diampuni dan melakukan kesalahan lagi begitu terus berulang-ulang ya saudara bangsa ini adalah bangsa yang sangat tegar tengkuk tapi Tuhan kita yang setia ini akhirnya memberi pelajaran dengan mengizinkan Raja Babel untuk menghancurkan Yehuda dan Yerusalem dia rakyat diserang sama kerajaan Babel dan mereka yang masih hidup dibuang ke Babel seperti Raja Yoyakin ini masih hidup dia dibuang ke Babel tapi bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan jadi Tuhan tetap masih mengasihi mereka karena Tuhan ada perjanjian dengan nenek moyang mereka yaitu nenek moyang Israel ya saudara kita baca di ayat 27 28 29 30 kemudian dalam tahun ke 37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi Raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara ayat 28 Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan Raja-Raja yang bersama-sama dengan dia di Babel 29 ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan Raja selama hidupnya 30 dan tentang belanjanya Raja selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya ketika Raja Yoyakin Raja Yehuda dibuang ke Babel Tuhan melembutkan hati Raja Babel sehingga Yoyakin tidak dipenjara bahkan ya istimewanya lagi Yoyakin ini diberi jabatan yang lebih tinggi daripada Raja-Raja Babel di zaman itu terus Yoyakin juga diberi keistimewaan bisa makan sehidangan makan roti sehidangan dengan Raja Babel ini dahsyat sekali ya saudara dan Raja Yoyakin dipelihara sepanjang umur hidupnya nah kalau kita pikir-pikir kenapa ya kok bisa Tuhan mau melembutkan hati Raja Babel padahal kan si Yoyakin dan Yehuda ini sangat menjengkelkan hati Tuhan sangat mendukakan hati Tuhan karena ya saudara Tuhan masih punya belas kasihan kepada Yoyakin dan bangsa ini Tuhan tidak pernah melupakannya walaupun bangsa ini sering mendukakan hati Tuhan nah kalau dalam kehidupan sehari-hari sekarang nih saudara untuk aplikasi buat hidup kita kadang-kadang kita pernah melihat orang yang pernah hidupnya jahat tidak baik mencelakakan orang lain tapi kenapa masih baik-baik saja kehidupannya itu karena Tuhan masih mau memberi kesempatan buat orang itu bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan saudara ketika Tuhan sepertinya juga mengizinkan kita atau orang-orang di sekitar kita seperti Tuhan membiarkan mereka hidup dalam keadaan menderita hidup pahit ya saudara itu juga sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita atau mengajarkan orang-orang di sekitar kita untuk sadar dan berbalik kepada jalan Tuhan tinggalkan hidup lamanya untuk hidup melakukan apa yang Tuhan mau saudara jadi apapun kondisi yang kita alami ya saudara Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri ketika kita jatuh pun Tuhan gak akan membiarkan kita sampai tergeletak jadi cepatlah berbalik menuju pada kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya untuk kita, anak cucu kita semua mendapat berkat akibat perbuatan dari kita ya saudara ingat ya saudara satu hal yang paling penting yang harus kita ingat Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat untuk hidup kita kalau hari ini kita merasakan sesuatu yang tidak baik sesuatu seperti kesana mentok kesini mentok itu karena Tuhan ingin mendisiplinkan hidup kita supaya kita cepat eling dan bertobat saudara karena dia adalah Bapak yang baik dan kita adalah anak Bapak yang baik akan menghajar anak yang dikasihinya Bapak yang baik akan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak biar firman ini ya saudara boleh terus menguatkan kita menyadarkan kita supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang lama menuju kepada apa yang Tuhan inginkan firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan buat firman ini firman ini Tuhan menegur keras kepada kami Tuhan supaya hidup kami benar-benar seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin tetap semangat saudara jalankan hari-hari bersama dengan Tuhan Shalom God bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati